Saudara pemerintah bersama DPR RI berencana melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. DPRD Kota Pontianak meminta ditunda pembahasan itu minimal hingga 6 bulan ke depan. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdau Zarin, meminta pemerintah bersama DPR RI menunda sementara waktu pembahasan RUU KUHP. Sebab saat ini masih terjadi pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi seharusnya dipokuskan pada penanganan COVID-19 terlebih dahulu. Pembahasan itu juga mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sehingga lebih baik jika ditunda hingga 6 bulan ke depan atau hingga kondisi Indonesia kembali pulih dari COVID-19. Penolakan terhadap RUU KUHP itu dari berbagai elemen masyarakat akibat dari disinformasi. Seperti isu bahwa perempuan yang pulang malam akan ditangkap dan didenda 1 juta. Pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu terkait RUU KUHP itu kepada masyarakat sebelum disahkan nantinya.